Senin 24 Agustus 2015, Pemerintah Kota Depok menjalin kerjasama dengan Nembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penandatanganan MOU tersebut termasuk dalam rangkaian Puncak Peringatan HUT ke-48 LIPI yang bertema dari LIPI untuk Indonesia. Acara yang bertempat di kawasan Cibinong Science Center, Cibinong Bogor dihadiri oleh Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Iskandar Zulkarnain, dan beberapa Kepala Dinas Pemerintah Kota Depok. Wali Kota Depok mengucapkan selamat kepada LIPI yang berulang tahun ke-48. Wali Kota Depok melaksanakan ulang tahun yang ke-48 sebagaimana yang ditatakan oleh Kepala LIPI, LIPI menetapkan LIPI untuk Indonesia. Ini kita berharap betul-betul bahwa para pemiliki-pemiliki yang ada di LIPI yang sudah disebutkan bukan hanya pemiliki di bidang sosial, tapi pemiliki di bidang teknologi, pemiliki di bidang-bidang pendidikan yang lain, itu bisa betul-betul lebih dekat kepada Kepala Depok. Kita bisa menyelesaikan problematika yang diadakan oleh Indonesia, khususnya untuk menyebabkan aneka produk-produk kreatif, produk-produk kreatif yang bisa bertokoh peningkatan produksi di Indonesia. Dari Cipinong, Jawa Barat, Nanang melaporkan untuk Margonda TV.